Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystroy, halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, itu adalah skrip dari GameBlockStreet Nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja, nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya, lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa pasti di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya Ini skripnya simple, ya hitungannya smooth juga teman-teman ya, enak juga nokia atau kilas, jadi pas kalian jalanin bakal langsung kebuka Cuma kalau misalnya kalian yang gak cocok sama skripnya, kalian bisa langsung ganti aja ke skrip lainnya, udah kusir banyak banget teman-teman ya Kalian mau pilih yang sebulan, dua bulan lalu, sampai satu tahun lalu pun masih bisa aja teman-teman ya, banyak banget ratusan, tinggal pilih mau yang mana teman-teman ya Nah jadi langsung aja, kalau bagian menu homenya itu cuma kayak gini aja tuh, info-info gini teman-teman ya, langsung aja kita skip Di bagian menu keduanya, dan kalau kalian yang gak paham bahasannya gak masalah teman-teman ya, karena di bagian judul atasnya tuh, baratasnya ini jelas banget kok Kayak misalnya ini select weapon, ya berarti ini untuk select weapon teman-teman ya, kayak misalnya ini other farm, ya berarti ini untuk other farm kayak gitu teman-teman ya Nah lain sebagainya teman-teman ya, jadi gak usah masalah, terus juga kalau misalnya toggle-nya gak bisa di-klik, bisa pakai minimize tuh, jadi kecil gini ya Tuh itu juga gak lag, gak delay teman-teman ya, jadi pas kalian buka tutup gini, lancar banget tuh Kalau misalnya mau auto farm, ya weaponnya tinggal kalian pilih, ini juga bagus teman-teman ya, salah satu script yang cukup rekomen buat kalian yang mau hop-hop server gitu Kayak misalnya kalian aktifin apa, hop server, gak perlu kalian aktifin lagi ya, ini bagus banget teman-teman ya, karena dia ada sistem atau fitur save-nya Jadi kalau misalnya kalian aktifin auto farm nih, terus kalian gak off-in gitu teman-teman ya, pas kalian hop server, auto farm-nya bakal aktif lagi Nah tapi kalau misalnya kalian yang merasa keganggu, ya bisa aja kalau pas kalian udah selesai, tinggal langsung di-off-in aja Nih auto farm-nya kayak gini, lancar banget, tuh kalian bisa lihat ya, di bagian belakang, kayak gitu Kalau udah tinggal di-off-in aja kalau gak mau pake, tuh nanti bakalan kayak gini, tinggal langsung off-in aja juga udah langsung berhenti Tuh bagus-bagus aja teman-teman ya, gak ada masalah, kalian bisa lihat aja juga dia udah nge-burst gitu, quest-nya juga diambilnya cepet Gak perlu lama-lama yang kesana dulu, delay dulu, gak perlu teman-teman ya, jadi dia bener-bener fast gitu Nah terus bagian bawahnya juga disini ada untuk kitsune, ya kitsune-nya kayak gini tampilannya Kalau kitsune sih aktifin aja semuanya kalau gak paham bahasanya, karena dia fungsinya cuma collect Azure Ember-nya doang teman-teman ya Nah terus disini si event, ya si event seperti biasa, kalau si eventnya gak terlalu bagus, kalian bisa pake penyanyi Rage atau penyanyi Azure V2 Itu best top banget untuk si event bener ya Nah untuk mastery juga kalau misalnya kalian lihat nih, tinggal aktifin aja skill-skill-nya sesuaiin sama punya kalian apa misalnya yang ini Nah terus untuk persentase HP-nya tinggal di-setting aja lewat sini nih Bisa 15, bisa 20, bisa 25, bebas lah bener yang mau berapa persentase HP-nya Nah kalau udah tinggal aktifin atasnya nih, gak usah bingung bener ya Tuh kalau misalnya mau mastery freak ya yang atas, kalau misalnya mau mastery gun ya yang bawah bener ya tuh Nih kalau misalnya 20% masih kebanyakan, tinggal kalian kurangin aja bener ya tuh Nih lihat di bagian atas sebenernya udah selesai ya, masuk ke mastery freak-nya tuh Persentase HP-nya tinggal dicocokin aja bener ya tuh Masuk semua ya, beres bener ya Simple aja kayak gitu, kalau untuk mastery tinggal kalian cocokin lagi Kalau misalnya rasa itu masih kebanyakan atau terlalu banyak atau kekurang gitu bener ya Atau gimana, kalian tinggal setting aja disini nih persentasenya Enak banget di bagian bawahnya disini udah langsung skill-skill-nya gitu Terus bagian bawahnya bring-nya kalau misalnya kalian mau ubah kayak gini Misalnya low, normal, atau super bring bisa langsung, terus fast tag-nya mau diaktifin atau enggak Bisa kalian pilih bener ya, terus disini distance-nya bisa kalian ubah-ubah gitu Terus di bagian bawahnya disini ada farm yang fast kayak gitu bener ya Kaitun, tuh judulnya sih semuanya jelas kok bener ya tuh Jadi ini farm sekitar, chest farm, bone farm kayak gitu bener ya Kalau mau bone farm tinggal aktifin aja nanti bakal teleport ke tempat bone Terus tinggal no farm bone bener ya Nah terus kayak elite nih, nah elite nantar nih salah satu fitur yang cukup rekomen banget Buat kalian yang pakai script kayak gini yang ada fitur save-nya Jadi kalian aktifin auto elite-nya, terus kalian observer-observer-observer kayak gitu ya Nanti pas masuk ke server selanjutnya udah langsung nge-attack si elite hunter-nya kayak gitu bener ya Bagus banget nih Terus ini bagian bawahnya docking, ya pastinya udah jelas ya Ini kata kurinya, terus ini dock v2 kayak gitu bener ya Beres ya Nah ini boss farm, observation, melee v2 kayak gitu Terus bagian sininya ada untuk settingan Ya aktifin haki-nya atau apa kayak gitu bener ya Ini gak usah kalian setting, udah bagus Nah terus bagian bawahnya juga ada quest-quest kayak misalnya saber, kayak gini pole, terus auto-secency, vampire, dan lain sebagainya tuh Ya ini quest-quest gitu lah temennya, tuh kalian bisa scroll bagian bawah si beast Nah terus bagian bawahnya lagi disini ada untuk free, ya kayak gini Ini bukan buat free, temennya salah Ini untuk start, tuh kalau kalian lihat ya Terus start-startnya kita apa aja Terus aktifin start-nya di bagian sini Nah terus bagian bawahnya ISP kayak gini Bagian bawahnya lagi disini ada dungeon temennya ya Tuh dungeon-nya simple, udah sampai dock juga microchip-nya Nah kalau misalnya kalian mau pakai script ini juga enak temennya Nah misalnya kalian sukanya raid pake apa gitu, misalnya pake buddha kayak gini Mau awakening buddha Nanti kalau kalian run script ini lagi udah kesave temennya Jadi nanti disini bakal buddha lagi Jadi gak perlu kalian setting lagi, ulang setting ulang, gak perlu temennya ya Itu bagus banget ya Jadi auto-raidnya juga simple, aktifin aja semuanya Nah kalau kalian gak mau awakening tinggal off-in aja awakening-nya nih Yang V2-nya Lalu bagian bawahnya low-raid kayak gitu Terus kalau selanjutnya disini ada teleport Teleportnya juga lengkap nih Kayak misalnya teleport island, NPC, mirage, tuh Dan lain sebagainya temennya ya Nah disini ada teleport world-nya gitu Terus bagian bawah sininya ada untuk checker Kayak misalnya mirage checker kayak gitu ya Elite checker Terus disini volume checker udah sampai berapa temennya Waktunya, harinya kayak gitu bagus banget nih Terus ini docking checker juga temennya Udah berapa yang dilawan Lengkap lah temennya, oke aja gak ada masalah Terus bagian sininya untuk beli-beli fruit ya Seperti biasa lah kayak gitu random fruit Ada yang snipe temennya Coba ini gak ada snipe ya Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya harus Open UA terus beli manual temennya Gak bisa nge-snipe Terus bagian sininya ada Active V3, V4 kayak gitu Nah kalau kalian untuk trialnya Ya harusnya sih ini temennya Tapi kalau misalnya kalian yang ragu Atau ya gak tau juga ini buat apa Ya tinggal langsung skip aja Pake script lainnya ya Karena untuk V4 emang-emang banget Kalau misalnya kita harus nungguin lagi Full moon lagi Full moon lagi temennya Jadi pake script yang udah bagus aja V4-nya Nah terbagian sininya Kalian bisa lihat ya untuk melee Kayak gitu temennya Tuh lain sebagainya Kayak gini tuh Nah kalau misalnya kalian mau pake-pake Ini untuk blit-blit temennya tuh Kayak gitu Terbagian bawahnya lagi disini Ada MSC Seperti biasa lah ya Untuk open UI Kayak gitu terbagian bawahnya Lock level Rejoin Terbagian bawahnya ya ability Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Ternyata ini salah satu script Yang rekomen juga Kalau misalnya kalian mau pake Buat leveling mastery Itu bagus-bagus aja Kalian bisa lihat sendiri aja Tadi kayak gitu Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat Pernyata yang udah nonton videonya Buat pernyata yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat pernyata yang gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat pernyata yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat supportnya Dan buat pernyata yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru Dari channel SketchDroid Thank you See you next time Bye-bye